Kami persembahkan program Santa Panrohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Nasihat mengenai persinahan Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandayan yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan, dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu, dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain, dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu. Dan hasil susah payahmu, jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya, engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, Ah mengapa aku benci kepada didikan, dan hatiku menolak teguran. Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku, dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku. Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Ayat Mas, Renungan hari ini terampil dari Amsal Pasal yang kelima, ayat yang kedelapan. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Judul Renungan kali ini, Jauhilah Pintu Itu, ditulis oleh Sheridan Fauci. Hidung hewan pengerat itu berkedut. Ada yang lezat di sekitar sini. Dan benar saja, aromanya mengarah ke wadah pakan burung yang penuh biji-bijian lezat. Si Dormus menuruni lantai menuju wadah, lalu menyelinap masuk melalui pintu kecil. Di sana ia makan dan makan sepanjang malam. Baru di pagi hari ia menyadari masalah besar yang dihadapinya. Burung-burung sekarang mematukinya melalui pintu wadah tersebut. Tetapi setelah makan semalaman, ukuran tubuhnya sekarang dua kali lipat dari sebelumnya. Dan ia tidak dapat meloloskan diri. Pintu dapat membawa kita ke tempat yang indah. Atau sebaliknya, berbahaya. Sebuah pintu ditonjolkan dalam nasihat Salomo di Amsal Pasal yang kelima tentang menjauhi godaan seksual. Salomo berkata, Walaupun dosa seksual mungkin, tampak memikat. Masalah sudah menanti jika kita mengejarnya. Pasal yang kelima, ayat yang ketiga, sampai dengan ayat yang keenam. Jadi lebih baik menjauh darinya. Karena jika Anda melangkah melalui pintu itu, Anda akan terjebak. Kehormatan Anda hilang. Kekayaan Anda habis dimakan orang lain. Salomo menasehati kita untuk menikmati keintiman dari pasangan kita sendiri. Nasihatnya dapat diterapkan pada dosa secara lebih luas. Entah itu godaan untuk makan berlebihan, memboroskan uang, atau hal lainnya. Allah sanggup menolong kita menjauhi pintu yang mengarah ke jebakan. Dorm house itu pasti senang ketika pemilik rumah menemukannya dalam wadah pakan burung dan membebaskannya. Syukurlah, tangan Allah juga siap membebaskan kita saat kita terjebak. Namun, marilah kita memohon kekuatannya untuk menghindari pintu jebakan tersebut sejak awal. Sahabat Odibi, pintu apa yang membawa Anda kepada godaan terbesar? Lalu bagaimana cara Anda menghindari pintu itu hari ini? Alamakkuasa tolonglah aku menjauhi pintu yang membawaku masuk ke dalam jebakan dosa. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Terima kasih telah menonton!